Ya baik sekarang ini kita mau masak apa nih sekarang? Ini untuk hidangan pembuka, ini Caesar salad Caesar salad nanti dengan curly parmesan cheese Oke untuk pertama ayo kita siapkan ini sausnya Sausnya ini dari kuning telur ya Jadi kuning telur yang kita siapkan, kuning telur ini kita sudah siapkan mangkuk Kita siapkan, ini ada dua butir kuning telur Kita siapkan Yang pertama harus kita lakukan adalah kuning telur ini harus diaduk sampai halus Sampai dia betul-betul halus ya Lihat warnanya juga sudah kelihatan berubah ya Lihat ya warnanya berubah Oke ini sudah selesai Baru ini bahan baku utama salah satunya adalah ikan Ini diaduk ya sampai dicampur Baru saja semuanya Harus ada bawang putih ya Bawang putih Kita masukkan bawang putih Kemudian ini Ini biarkan sebentar kita masukkan dulu semuanya Pakai lemon Ya Kemudian ini ada red wine vinegar Dicampur lagi Aroma ini lagi siap ya Ini red wine vinegar ini asam Ya ada red wine vinegar Kemudian ini ada Postage saya saus sedikit saja Karena dia ada asamnya juga Ya Kemudian baru mustard Kita siapkan mustard Ya sedikit saja mustard Perasa tetap harus ada Garam Ini garam ya Ini garam sama bercah Dalam prosesnya Ini harus kita aduk Dan kita harus tuangkan yang namanya Olive oil Olive oil harus kita tuangkan perlahan Oke 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 Ya seperti itu ya benar Ini kasih tau ya sef Kalau harus berhenti Ya benar Oke sudah selesai Oke selesai Oke sudah selesai sausnya Ini sausnya ya sef ya Ini sausnya kita pindahkan dulu ya Satu tempat Oke ini sausnya ya Ini tidak apa-apa di sini saja Sausnya sudah selesai Oke oke Ini romennya selada romen cukup panjang Ini bisa cukup kita Belah dua saja dengan menggunakan tangan Dengan menggunakan tangan Dia tidak terlalu Jangan terlalu Kecil Juga jangan terlalu besar Ya Nah ini sudah jadi Kemudian kita Masukkan ini ya Oke masukan sausnya Sausnya Sedikit saja nih sausnya Ya Kemudian Kita aduk rata Oke diaduk Baru kita bisa Mulai Plating Mulai plating ya Mulai plating ya Kita mulai plating Oke lihat Kemudian Jangan lupa Ini namanya Kerutong Roti yang sudah dikeringkan Oh Sudah kiasannya ya Oke selesai sudah Oke chef Selanjutnya ini kita masak menu apa nih Ini kita masak pasta Pasta Paget ini kita masak aglio e olio Aglio e olio Oke 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 Nanti pakai Smoke chicken Oke 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 Untuk pastanya sendiri Ini kita Panasi dulu ya Cukup kita panasi Ini sudah ada air panas Di panas ini Baru kita mulai Mulai memasak Oke Ini harus kita pakai Pakai olive oil lagi Oke Oke Untuk oilnya sendiri kita harus sedikit lebih banyak ya Karena dia judulnya juga pakai minyak Minyak Oke Dipanasi sebentar Jangan terlalu panas Karena olive oil Cukup panas Nanti mau merubah teksturnya Oke Kemudian baru kita bisa masukkan Bawang kecil Silahkan bisa Saya mau masak nih Oke Silahkan Oke Kita mulai menumis ya Tumis 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 Oke Kemudian kita masukkan Cabai kering Cabai kering Jangan terlalu banyak Nanti kepadasan Oke Kemudian kita masukkan Kaldu Kaldu sedikit Kaldu Oke Biarkan dia mendidih ya Oke Ini sudah diangkat Ya Pasti sudah bisa diangkat Boleh dibantu Boleh dibantu Langsung kita kasih rasa ya Saya aduk ya Ya aduk Kasih rasa Merica Ini sudah selesai Sekarang kita Mulai untuk Plating Plating kita pindah kemari ya Oke kita pindah Oke Sudah selesai Oke Sudah selesai Smoked chicken ini Smoked chicken ini ya Sampai ya Smoked chicken ini bisa kita atur seperti ini Oke Smoked chicken ini bisa kita atur seperti ini Smoked chicken Iya Kalau nggak pakai keju Dia lebih enak Karena parmesan cheese itu Dia rasanya asin Oke Jadi lebih enak kalau pakai keju ya Iya Letak pakai Oke Ini sudah selesai ya Sudah selesai Menu selanjutnya apalagi misalnya Oke lanjutnya kita Ini ada pasta juga Pasta juga Pastanya ini namanya Pasta penny Pasta penny Ini karbonara Karbonara Ini saus Pakai krim Pakai krim Iya Lebih lemah Jadi ibu bantu saya untuk Ini ya Oke Ini kita remus Kita panasin Ya silahkan Sedikit Oke Kita juga panasin Oke Kita mulai menumis untuk Supaya wangi ya Supaya wangi ya Kita pakai Olive oil lagi Sedikit saja Supaya wangi Ini pakai bawang putih Untuk ditumis Oke Bantu tumis Oke Bawang putih juga Jangan terlalu lama menumisnya Jangan terlalu lama ya pak Ya cukup wangi Oke Ini kita pakai Di bagian Di bagian Bagian Biar wangi Oke Baru kita masukkan Krim Bilah susunya Oke Krim Ini diaduk lagi pak? Gak apa-apa? Ya dia cuma hanya untuk Mendidih saja Krim Sampai mendidih Krim ini cukup kental Krim ini cukup kental Biasa kalau buat carbonara itu Harus pakai Mengentalkannya Pakai kuning telur Gunanya hanya untuk Mengentalkan Oke Oke Ini sudah jadi ya Oke Jadi Pasta bisa kita masukkan Oke Ini pasta sudah jadi ya Baru kita kasih rasa Tetap sama Daram dan merica Daram Kemudian Ada sedikit Perasa ayam Oh perasa ayam Oke Sudah selesai Oke Sudah selesai Krim saus ini Terasa sekali ya Iya Terasa sekali Terasa sekali Terakhir Terakhir Oke apa sih? Roti Oke Sudah selesai Selamat sore Bapak 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 ini jadi pengen makan lagi Pak siap Oh iya boleh 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 boleh-boleh-boleh ini tadi ada dinner salad ya Pak ini ada spaghetti aglio e olio ini adalah menu yang nantinya akan disajikan di acara malam pergantian tahun baru di Santika ya saudara demikianlah perbincangan kami dengan tamu kita yaitu Bapak Guido Antriano selaku GM Santika Premier di Andra Hotel and Convention Medan serta juga chef Hairul Atnan dan semoga dari apa yang kita bahas tadi dapat menjadi pertimbangan dalam memilih agenda untuk mengisi acara malam pergantian tahun baru Anda terima kasih ya Bapak-bapak terima kasih Bapak Guido terima kasih chef Hairul demikian Kompas News Medan hari ini saya Naomi Sregar mewakili tim redaksi Kompas TV Medan pamit undur diri jangan lupa nantikan berita-berita Kompas News Medan setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 4 petang sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati